Halo guys selamat pagi, pagi ini saya mau membuat bakteri fotosintesis ya guys Bakteri fotosintesis itu baik sekali untuk tanaman kita guys Apalagi pada saat pertumbuhannya yang kita mau pacu ya guys Karena bakteri fotosintesis ini setelah diteliti itu luar biasa sekali manfaatnya Sangat membantu petani, murah meriah, tidak perlu beli bahan-bahan yang mahal Cukup menggunakan telur saja guys Di sini telur yang kami gunakan itu 1 butir telur ditambah lagi dengan 1 sendok makan micin Kemudian dikocok-kocok guys, cuma itu saja bahannya Kemudian bahan yang lainnya itu ada air sebanyak 3 liter yang dibagi dalam 3 botol aqua ya guys Nah di sini setelah kita bahannya tadi itu telur dengan micin kita campur Lalu dikocok-kocok guys, diaduk-aduk biar telurnya dengan micinnya itu merata gitu ya guys Karena kalau tidak merata seperti itu ya Nanti juga hasilnya tidak bagus guys Jadi kita aduk-aduk dulu seperti kalau kita mau bikin dadar telur ya Modelnya seperti itu ya guys Nah setelah semua bahan tercampur merata disitu Lalu kita tuang masuk ke dalam botol yang telah berisi air itu ya guys Nah seperti inilah caranya guys Kemudian kita bagi merata ya Sebanyak 3 botol itu kita masukkan atau kita bagi rata telur yang sudah kita kocok tadi ya guys Ya setelah diaduk eh setelah kita masukkan ke dalam botol semuanya Nah jangan lupa kita ini kita apalagi namanya kita kocok-kocok lagi nih botolnya Supaya tercampur merata dengan air yang ada di dalam itu ya guys Nah seperti itu caranya Nah kalau teman-teman masih bingung apa sih fungsi dari bakteri fotosintesis ini Silahkan browsing aja di google ya guys Cari tahu aja atau di youtube juga silahkan dicari tahu Apa sih manfaat atau fungsi dari bakteri fotosintesis itu ya guys Disitu sudah ada sudah banyak teman-teman yang sudah membuatnya Sudah banyak teman-teman yang sudah menggunakannya Dan hasilnya sangat luar biasa sekali terhadap tanaman kita ya guys Nah setelah telur dan micin yang sudah kita aduk tadi Yang sudah kita campur yang sudah kita masukkan ke dalam botolnya tadi Yang berisi air Nah sekarang botolnya ini harus kita kocok-kocok seperti itu ya guys Supaya bahan yang tadi yang berada di dalam botol itu tercampur dengan merata ya Karena kalau tidak tercampur dengan merata ya nanti bakterinya tidak hidup guys Tidak tumbuh gitu Karena kita ini mau mengembangkan bakteri guys Bakteri bagus ya bakteri positif itu Namanya bakteri fotosinteia Fotosintesia bakteria Itu namanya guys Jadi kalau tidak percaya teman-teman Ya silakan tidak percaya Yang mau percaya silakan juga Karena ini adalah salah satu penelitian para pakar-pakar kita Bahwa bakteri fotosinteia itu sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman kita guys Jadi kalau tidak percaya ya sangat disayangkan ya Nah setelah kita apalagi namanya tadi kocok-kocok itu Ya harus kita jemur lagi guys Jemur selama berubah warna air yang berada di dalam botol itu guys Jadi nanti kita bisa katakan bahwa bakteri fotosintesis itu berhasil Manakala air yang telah kita masukkan ke dalam botol itu berubah warnanya menjadi warna keunguan ya guys Merah keunguan Artinya bahwa bakteri fotosintesis itu sudah berkembang biak di dalam botol itu Oke guys nanti berikutnya saya akan spill seperti apa bakterinya Bye-bye